Kematian Syahroni, 19 tahun, warga desa Urek-Urek Gondang Legi, Kabupaten Malang, masih penuh tanda tanya. Sambil menunggu hasil autopsi dari organ dalam dari korban, aparat kepolisian Reser Malang terus mendalami kematian pelajar dengan luka di wajah. Hingga saat ini, petugas Satuan Reskrim telah melakukan pemeriksaan 9 orang saksi, di antaranya keluarga, tetangga, hingga teman dekat maupun kekasih korban. Dari keterangan 9 saksi tersebut, korban diketahui sempat diantar pulang kekasihnya karena sempat mengeluh sakit. Bahkan sebelum pulang, korban juga sempat diantar ke puskesmas Turen, namun korban menolak dan minta pulang. Korban sebelumnya meminum minuman keras dan sempat mengeluh sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dari tim dokter, luka di mata sebelah kanan dari pelajar kelas 2 sekolah menengah kejuruan, merupakan luka luar dan bukan hasil dari kekerasan benda tajam. Kami sudah memeriksa total 9 orang saksi, itu meliputi dari mulai keluarga, mulai dari tetangga, mulai dari teman dekatnya termasuk pacar. Kami juga sudah minta keterangan 9 orang tersebut. Intinya yang bersangkutan diantar pulang oleh pacar beserta adiknya pacar. Namun sebelum pulang itu sempat mampir ke halaman parkirnya puskesmas Turen, tapi oleh korban almarhum ini menolak. Dan tetap bersikuku untuk minta diantarkan ke rumah pulang masih. Artinya sakit itu? Ya, mengeluh sakit karena sebelumnya ya minum. Menurut keterangan dokter yang menangani otopsi, luka yang ada pada mata sebelah kanan itu merupakan luka yang bagian luar, bukan luka dalam. Jadi memang belum bisa dipastikan juga, tapi kalau untuk tanda-tanda kekerasan menurut dari dokter yang menangani otopsi itu tidak ada. Lebih lanjut dari hasil penyelidikan diketahui fakta baru bahwa korban sempat kabur karena cekcok dengan keluarga di rumah. Cekcok tersebut dilatar belakangi karena permasalahan sepeda motor korban yang digadehkan ayah kandungnya tanpa sepengetahuannya. Dari pengakuan saksi atau kekasih korban sempat meminta pertolongan tetangga korban untuk memastikan bahwa korban dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.